Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini saya akan sharing ya Sharing mengenai cara setting Temer T-Band Sul 181D ya teman-teman Nah, ini untuk fisiknya ya, untuk Temer T-Band Sul 181D Nah, kemudian bagaimana cara kita setting Temer T-Band ini Agar bekerja secara manual maupun otomatis Untuk Temer ini ya teman-teman, ini Temer Analog Dengan cara kerjanya 24 jam non-stop ya teman-teman Baik, bisa kita operasikan secara manual maupun secara otomatis Nah, di Temer T-Band ini Dilengkapi dengan saklar NO dan NC ya teman-teman Jadi, saklar analog T-Band ini Dilengkapi dengan saklar NO dan NC Nah, untuk cara settingnya ya teman-teman Nah, di sini, di pojok kiri ini Nah, di sini ada tuas yang bisa kita atur untuk mengatur saklarnya ya Yaitu NO dan NC-nya Nah, ini jadi tuas ini kita gunakan untuk mengatur NO dan NC-nya Nah, bagaimana cara kita mengaturnya? Kita tinggal putar seperti ini ya teman-teman Seperti ini Jadi, kita tentukan sesuai dengan gambar ini ya teman-teman Gimana? Jika kita atur ke cost 0 ya Maksud saya 0 ini artinya lepas Berarti posisinya NO Dan angka 1 Menempel Berarti itu NC Nah, jadi ini kita setting di angka 0 ya Sesuai dengan gambar yang ini Nah, kemudian Temer T-Band ini Dilengkapi dengan backup-an baterai ya Nah, di mana Baterai ini berguna Jika suatu saat terjadi mati lampu Temer T-Band ini akan tetap bekerja Dengan backup-an baterai yang sudah tertanam di temer T-Band ini Nah, kemudian Yang tengah-tengah ini adalah jam analog ya teman-teman Nah, ini Sebelah lingkaran ini Analognya ya Jam analognya Bisa teman-teman lihat Ini angka 3, angka 6, dan angka 9 Dan ini posisinya Saya atur di jam 11 siang ya teman-teman Nah, ini jam 11 siang Nah, kemudian disini Ada sirip-sirip warna biru ini ya teman-teman Nah, sirip-sirip warna biru ini Bisa kita atur Sesuai dengan yang kita inginkan ya teman-teman Nah, di setiap Satu sisir ini Dihitung 15 menit ya Per 15 menit Nah, kemudian Apabila kita ingin Menghidupkan dan mematikan Lampu secara otomatis Misalkan Kita ingin mengatur Waktu di jam 6 sore Sampai jam 5 pagi ya Misalkan teman-teman Jadi kita tinggal Tekan tuas Ya, kita tekan Seperti ini Jam 6 sore Sampai Jam 5 pagi Misalkan ya Nah, kita tinggal tekan seperti ini Nah, seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Ini untuk real jamnya Yang tengah-tengah ini Kemudian sirip-sirip biru Ya, yang saya tekan ini Nanti Lampu akan otomatis Hidup di pukul 6 sore Dan akan mati Secara otomatis Di jam 5 pagi ya teman-teman Seperti itu Kemudian Tuas yang sebelah kiri ini teman-teman Nah, disini teman-teman bisa lihat Ada angka Kosong Kemudian simbol jam Kemudian angka 1 Nah, jika kita Jika tuasnya ya Maksud saya Ditekan ke arah Angka kosong Berarti Temer ini Akan mati ya teman-teman Ini akan mati Untuk temernya Kemudian jika kita Geser ke angka 1 Seperti ini Berarti Temer ini akan Menyala ya Akan hidup terus ya Posisi on terus ya Selama 24 jam Kemudian jika kita geser ke Simbol jam seperti ini Nah, temer ini Akan bekerja Sesuai settingan waktu Yang sudah kita atur ya teman-teman Misalkan ini Hidup jam 6 sore Dan mati Di jam 5 pagi Seperti itu Nah, kemudian ini Ada Simbol pengawatan Untuk arus Atau tegangan masuknya ya teman-teman Tegangan in Ini L dan N Gimana Untuk LN-nya Ini ya teman-teman Ini Untuk L Kemudian ini Untuk N-nya Kemudian Ini ada Angka 1 2 dan 3 Nah, gimana Angka 2 ini Sebagai tuasnya ya teman-teman Nah, angka 1 ini Sebagai N-O-nya Nah, ini Teman-teman bisa lihat Angka 1 ke angka 2 ini Putus ya Ada garisnya ini Garis putus Berarti Angka 1 ini N-O Kemudian angka 3 Ini N-C-nya ya teman-teman Nah, disini bisa lihat Tuasnya Dari angka 2 Ke angka 3 Tersambung ya Berarti angka 3 ini Untuk N-C-nya Dan angka 2 ini Untuk tuasnya ya teman-teman Nah, untuk Pemasangan kabelnya Disini teman-teman Tinggal colokkan saja ya teman-teman Nah, ini Colokkan ke sini Untuk L-nya Kemudian ini N-nya Ini angka 1 2 Dan 3 Seperti itu Nah, jadi Untuk cara settingnya Seperti ini ya teman-teman Nah Kemudian apabila Teman-teman ingin Atau mengaturnya Saat sore hari Misalkan ya Posisinya Saat sore hari Kita tinggal putar saja Untuk Tuas jamnya ini Kita sesuaikan Dengan drill-nya ya Misalkan Saat ini Waktunya itu sore hari ya teman-teman Jadi kita tinggal putar saja Seperti ini Sampai Dengan waktu drill ya Nah, ini Sudah berubah Dan berganti Di angka 15 18 Dan 21 Jadi posisinya sudah berganti ya Misalkan Saat ini Atau teman-teman Mengaturnya Saat ini Misalkan Kita atur ke Posisi Jam Nah, ini Jam Lebih Lebih ya Itu Jika sore hari Kita kembalikan lagi Posisi semula Kemudian Bila Ingin Menghidupkan lampu Di Misalkan Jam 7 pagi Nah, disini Teman-teman tinggal tekan Ini ya Jam 7 pagi Tinggal tekan Tuasnya seperti ini Dan Sampai Jam 12 siang Misalkan Nah, ini Seperti ini Jadi Timer ini akan Bekerja Mulai jam 7 pagi Dan akan Mati Di Jam 12 siang Seperti itu Oke, teman-teman ya Sekian Untuk cara Setting dari Timer Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati